Rumah mewah, bangunan mandiri di kawasan yang super strategis yaitu Alam Sutra. Memiliki luas tanah 535 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Seperti teman-teman bisa lihat, tampak depannya ini benar-benar sangat modern, tropis dan juga minimalis. Kenapa? Karena banyak sekali tanamannya dan juga terlihat sangat megah. Karena dari bagian depan saja, teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah driveway-nya. Jadi sebelum masuk ke rumah, teman-teman bisa muterin area karpot ini yang super besar dan juga sangat megah. Nah sekarang tanpa berlama-lama lagi, teman-teman langsung nonton house tour-nya ya. Rumah yang super megah seperti ini, kalian bisa dapatkan dengan harga Rp 13 miliar masih bisa nego, teman-teman. Mengingat bahan bangunan sekarang sudah naik banyak ya, lebih baik kita beli rumah yang sudah jadi seperti ini, jadi nggak ada ekstra cost. Nah begitu masuk, teman-teman langsung melihat ada area teras yang super besar di tengah-tengah dari rumah ini. Kanan kirinya tadi sudah ada driveway, jadi bisa buat parkiran juga sekitar 6 mobil. Lalu rumah ini juga punya garasi. Begitu masuk, teman-teman bisa lihat pintunya sudah double door dan ini adalah kayu solid yang sudah punya motif, teman-teman. Dan begitu masuk, teman-teman langsung melihat satu area guest ataupun area ruang tamu. Yang pasti di sini super besar karena bisa muat sampai dengan 5 atau 6 orang. Di belakangnya sudah ada lemari untuk penyimpanan barang, di atasnya juga sudah ada chandelier beserta ada drop ceiling-nya, jadi sudah ada lampu LED yang mengelilingi. Lantainya keseluruhan untuk lantai satu menggunakan marmer slab yang ukurannya besar-besar, teman-teman. Ini adalah ruangan pertama yaitu area powder atau toilet tamu ya, teman-teman. Simple, warnanya juga kecoklatan dan juga semuanya diatur di desain yang sangat sederhana. Tapi tidak ketinggalan zaman nih, teman-teman, karena memang rumahnya masih terbilang baru. Dengan luasan 585 meter persegi, rumah ini dibangun dua lantai saja sebetulnya. Tapi di bawah ada area garasi dan juga ada area untuk dapur kotor. Ini adalah ruangan serbaguna yang bisa dijadikan sebagai home theater, teman-teman. Saat ini dikasih sofa, warnanya merah dan juga warna marun di sini muat untuk banyak orang nih, teman-teman. Dengan sekitar 8 orang bisa, di belakangnya masih ada rak-rak untuk rak pajangan. Dan di depannya persis, ini sudah dikasih sound system beserta ada tempat untuk TV-nya yang sudah dilengkapi banyak sekali lemari penyimpanan. Lantainya menggunakan marmer slab juga tapi warnanya coklat tua dengan motif, teman-teman. Jadi beda dengan ruangan utama yang tadi berwarna krem. Di atasnya sudah dikasih chandelier ya. Dan untuk setiap barang yang menempel nantinya pasti sudah diberikan untuk teman-teman semua. Yang pasti kalau teman-teman beli rumah second, kalau teman-teman sudah cocok dengan layoutnya, tanpa banyak sekali untuk renovasi struktur, sudah sangat nyaman pastinya. Tinggal mengganti wallpaper ataupun nuansa warna interior yang teman-teman suka. Ini adalah satu pintu menuju satu kamar tidur yang saat ini Devi nggak bisa buka karena sedang digunakan oleh pemilik. Ini adalah bagian ruang keluarga yang super besar. Di sebelah kanannya adalah tempat TV, sudah dilengkapi dengan brown mirror di kanan-kirinya. Lalu di belakang sofa sudah ada jendela yang bisa dibuka seperti pintu, teman-teman ya. Di atasnya sudah ada area untuk lampu hias. Kalau teman-teman suka yang model kristal bisa diganti. Yang pasti ruang keluarga ini super besar karena di sini bisa muat sampai dengan 7-8 orang. Sudah ada kursi pijatnya juga nih teman-teman, tapi nanti dibawa ya oleh pemilik. Nah dari sini teman-teman bisa lihat sirkulasi udara pasti sangat bagus karena di belakang sana tidak nempel dengan tembok ya. Di sebelah kiri dari ruang keluarga ini adalah area ruang makan muat untuk 8 orang. Mejanya simple, bentuknya persegi panjang. Bahannya dari kayu, di atasnya sudah dikasih chandelier juga. Di belakang tidak lupa dikasih pintu kaca yang bisa dibuka. Yang jelas untuk dapur bersihnya super besar, sangat nyaman. Sudah ada stove, cooker hood, semuanya ini masih sangat dalam kondisi baik teman-teman ya. Dan di sini untuk sinknya super besar. Lalu di sebelah kiri ini ada tempat untuk microwave, oven dan juga masih ada tempat untuk kulkasnya. Yang jelas banyak sekali pemakaian kaca di sini teman-teman. Pengalaman Devi untuk rumah-rumah dengan desain mandiri seperti ini cepat sekali terjual. Apalagi dengan harga yang reasonable seperti ini. Dan hadapnya ini adalah hadap yang sangat favorit yaitu selatan dan timur. Sekarang kita akan menuju ke dapur basah. Jadi dibatasi dengan pintu, pintunya pintu solid kayu. Ini sudah area dapur basah juga lagi-lagi besar sekali ya. Bentuknya seperti huruf U. Ada area kulkas juga di sini. Jadi terpisah antara kulkas di dapur bersih dengan dapur basahnya. Di sini masih ada tambahan space buat teman-teman taruh meja. Lalu juga ada tempat rak sepatu ya yang pasti. Dan di sini ada tangga teman-teman. Kalau teman-teman naik itu menuju ke area kamar tidur serta kamar mandi asisten. Sekarang kita lihat ke bawah karena di bawah sudah ada area garasi. Garasinya muat untuk dua mobil. Dan juga di sana sudah ada rak sepatu lagi teman-teman. Jadi kalian bisa simpen banyak sekali sepatu di sebelah sana. Banyak sekali teman-teman yang bertanya sama Devi lebih baik beli rumah second ataupun rumah baru. Masing-masing menurut Devi ada plus minusnya ya. Kalau rumah second seperti ini banyak sekali add-on yang sebetulnya sudah ditambahkan. Teman-teman nggak usah beli lagi. Nah ini adalah area ruang piano teman-teman ya. Jadi bisa letakkan piano ataupun alat musik di sana. Sekarang kita naik. Ini seperti ada ruangan mezanin. Ataupun seperti ada split levelnya. Jadi persis di atas garasi. Ini ada satu ruangan serbaguna teman-teman. Mungkin bisa dijadikan ruangan untuk ruang doa. Atau teman-teman bisa gunakan sebagai ruang arisan. Dan juga di sini punya jendela yang menghadap ke depan rumah. Nah sehingga kalau dibuka area kerten-nya ataupun gorden-nya itu menjadi satu ruangan yang super nyaman dan juga sangat terang. Yuk sekarang kita langsung menuju ke area lantai 2 teman-teman. Persis di sebelah dari mezanin ini adalah tangga menuju lantai 2. Yang pasti tangganya super nyaman teman-teman. Tangga seperti ini berasa lebih homey ya teman-teman. Kenapa? Karena step-stepnya terbuat dari kayu dan juga setiap step tingginya itu tidak terlalu tinggi. Alias super langdai jadi nyaman teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di lantai kedua. Di lantai kedua terdapat 4 kamar tidur. Yaitu 3 kamar tidur anak dan 1 kamar utama. Sekarang kita lihat dulu kamar tidur anak yang pertama. Ini adalah kamar tidur yang didesain khusus untuk kamar anak perempuan nih teman-teman. Nanti kalau nggak cocok teman-teman bisa ganti wallpaper dan juga kerten ataupun gorden-nya. Yang jelas nanti teman-teman sudah dapatkan ranjang, nakas dan juga ada lemari ataupun meja belajar seperti ini. Di sisi sebelah kanan ini adalah tempat untuk meja rias. Dan di sebelahnya persis itu adalah lemari pakaian. Nanti akan ditinggal teman-teman. Tapi untuk barang-barang pribadi pastinya masih dibawa oleh si pemilik ya. Setiap kamar tidur punya kamar mandi di dalam. Ini adalah kamar mandinya. Jadi di sebelah kanan sudah ada wastafel dari marmer teman-teman. Lalu di belakangnya ada area untuk shower dan juga ada toilet. Yang aku suka di atasnya sudah ada jendela cukup besar dan sudah dilengkapi dengan kawat nyamuk. Pastinya teman-teman nggak perlu khawatir lagi ya kalau lagi buka jendelanya. Sekarang kita lihat pintu yang kedua ini adalah pintu menuju ke ruang servis. Jadi kalau ART mau membersihkan lantai dua nggak perlu repot teman-teman. Sekarang kita lihat dulu kamar tidur yang kedua. Begitu masuk vibesnya sudah sangat berbeda ya teman-teman. Jadi ruangan ini warnanya lebih natural karena menggunakan warna krem dan coklat. Nuansanya lightingnya juga diberikan lighting warna kuning. Lemari pakaian pastinya nanti sudah kalian dapatkan. Di sini ada empat pintu lemari, di sampingnya meja rias, lalu berbatasan dengan jendela. Ini adalah kamar tidur yang ukurannya jauh lebih luas. Teman-teman bisa lihat sendiri tempat TV-nya panjang sekali. Lalu di sisi sebelah kanan sudah ada satu area untuk tempat tidur. Di sebelah sana juga ada area untuk kamar mandi. Sekarang kita akan melihat area kamar mandinya teman-teman. Di sini simpel tapi dindingnya sudah bercorak berbeda teman-teman. Sisi sebelah kanan area wastafel semuanya dari marmer. Lengkap di bawahnya sudah ada lemari penyimpanan. Di sampingnya adalah toilet. Di atasnya sudah ada kaca jendela. Dan di sebelahnya ada satu area khusus untuk shower. Kalau teman-teman perhatikan dindingnya, nuansanya itu memiliki empat warna ya. Jadi ada mozaiknya, lalu ada warna gelap, dan juga ada warna yang lebih terang. Sekarang kita akan melihat kamar tidur yang ketiga persis di sebelahnya. Jadi layout di lantai dua ini menurut aku benar-benar simpel sekali. Di sisi, di setiap sekelilingnya adalah kamar tidur. Yang ukurannya sedikit beda-beda teman-teman. Untuk kamar tidur ketiga ini lebih soft lagi. Jadi warnanya juga coklat, lalu ada warna hitam khusus untuk tempat TV-nya. Ada sofa, teman-teman bisa lihat jaraknya antara sofa ke area TV itu jauh sekali. Dan juga sudah ada tempat tidur di tengah-tengah beserta nakasnya. Yang aku suka adalah jendela di sebelah kirinya, teman-teman. Jendela itu membuat kesan ataupun wansar ruangan ini jauh lebih terang. Di sebelah kanan ini adalah lemari pakaian. Lemari pakaiannya cukup besar, teman-teman nanti ditinggal. Jadi yang pasti akan menjadi milik pemilik baru adalah ranjang, set nakas, dan juga lemari pakaian beserta area meja rias. Nah khusus untuk kamar tidur ini, warna wallpaper-nya juga menggunakan warna coklat. Dan kalau kita maju sedikit, di sini sudah ada satu meja rias sendiri, teman-teman. Dari area meja rias, kalau kita ke kiri, ini adalah satu area kamar mandi. Jadi kamar mandinya lebih soft ya warnanya. Warnanya nggak menggunakan warna hitam atau abu-abu, tapi di sini full putih dan krem. Semuanya sudah ada dinding keramiknya, teman-teman. Yang pasti bagian bawahnya itu adalah keramik bercorak, warnanya juga krem. Di ujung adalah area untuk shower, jendelanya sudah ada dua. Lalu ada area toilet di tengah dan wastafol di sisi sebelah kiri. Lemari wastafolnya juga sedikit berbeda nih, teman-teman. Daripada yang sebelum-sebelumnya. Untuk lantainya, semua menggunakan HT, ukurannya sudah 1x1 meter, teman-teman. Dan di bagian tengah dari lantai dua ini super simple, karena dibuat satu ruangan besar. Di sini adalah ruang keluarga. So, kalau teman-teman perhatikan, di atas sudah ada chandelier, yang mana modelnya simple sekali, teman-teman. Bisa diganti kalau teman-teman kepengen pakai kristal. Lalu di area ini yang Devi bisa janjikan adalah super luas, karena di sini sekitar 8x6 meter, teman-teman. Yang pasti cocok banget buat kalian kalau kepengen ngadain acara ataupun dipasang sofa sehingga bisa duduk-duduk santai bersama keluarga. Yuk, sekarang kita lihat kamar tidur utama. Kamar utamanya menggunakan dua pintu, teman-teman ya. Dan kayunya ini adalah kayu solid, sangat kokoh. Teman-teman nggak perlu khawatir untuk kualitas bangunannya. Lalu di sebelah kiri ini adalah tempat TV ataupun nakasnya. Sudah terlihat sangat berbeda, karena sudah ada ukir-ukiran, ada brown mirror-nya juga. Dan di sisi sebelah kanan, ini adalah area tempat tidur. Dari area tempat tidur, di belakangnya itu sudah ada ukir-ukiran yang persis sama dengan tempat TV tadi, teman-teman. Di sini super luas ya, selain ada ranjang super besar, dan juga di sampingnya masih ada ekstra bed juga. So, teman-teman bisa lihat sendiri, mungkin ukuran kamar tidur ini sekitar 6 meter, teman-teman. Dari area tempat tidur, ada satu pintu kaca yang teman-teman bisa buka untuk pergi ke area ruang kerja. Jadi, ruang kerjanya ini tidak tertutup oleh tembok, bahkan semuanya menggunakan kaca di sekelilingnya. Oleh karena itu, sedang ditutup dengan kerten, teman-teman. Warna kertennya itu gold, jadi benar-benar terkesan sangat netral ya. Di tengah ada meja kerja, lalu ada tempat untuk duduk-duduk sofa panjang di ujung sana, dan di sebelah kirinya adalah lemari untuk meletakkan barang-barang ataupun pajangan-pajangan kita. Lemari, kursi, sofa, dan juga tempat tidur, beserta area untuk TV, semuanya akan ditinggal ya. Lalu di sana ada dua pintu lagi. Sebetulnya itu adalah pintu menuju ke balkon samping dari rumah ini. So, kamar tidur utama kalau dibuka pintunya pastinya memiliki pencahayaan serta sirkulasi yang sangat baik. Serta kalian memiliki view yang tidak tertutup karena pas di samping kita masih area lahan kosong. Yuk, sekarang kita masuk ke area klosetnya, teman-teman. Di sini ada lemari pakaian banyak sekali. Mungkin ada sekitar 6-8 pintu, tapi pintunya itu besar-besar. Terbuat dari kaca ada beberapa, dari brown mirror, yang pasti full sampai ke atas, dan ada meja rias yang super luas. Warnanya cantik sekali, putih dipadukan dengan warna coklat. Lalu di sisi sebelah kanan, ini adalah tempat untuk meletakkan aksesoris, teman-teman ya. Jadi banyak sekali aksesorisnya yang bisa kalian susun di sebelah sini, beserta banyak juga laci-lacinya. Jadi mungkin cocok juga untuk teman-teman meletakkan dasi, lalu kaos kaki, bisa semua di sini. Sekarang kita akan melihat area kamar mandi utama. Kamar mandi utama pastinya jauh lebih keren ya, teman-teman. Karena finishing dari tilesnya sudah menggunakan granit juga yang besar-besar, warnanya krem. Lalu di tengahnya sudah ada area batap. Batapnya itu menggunakan finishing dari marmer, warnanya coklat tua. Di bagian atas dari batap, teman-teman bisa perhatikan, itu adalah area skylight yang benar-benar terbuka. So, kalau kalian lagi berendam di sini, bisa menikmati sunlight ataupun sinar matahari. Dan di samping dindingnya itu berupa mozaik, teman-teman. Cantik banget ya, dipadupadankan dengan HT yang ukurannya besar-besar. Di belakangnya dari area batap ini adalah ada satu area wastafel, dan juga ada area toilet beserta area showernya. Yang pasti sudah dipisah satu dengan yang lain, teman-teman. Persis dari kamar utama ada dua pintu lagi, teman-teman. Sekarang aku akan mengajak kalian, dua pintu ini adalah pintu menuju ke balkon yang ada di lantai dua. Kalau tadi teman-teman ingat fasadnya, ada satu balkon yang super besar di tengah-tengah bangunan. Nah, ini dia balkonnya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat sama-sama pemandangan dari sini. Yang pasti lantainya sudah menggunakan HT ukurannya 60-15, motifnya kayu, jadi super kasar. Sebelah kanannya ini menggunakan finishing batu-batuan alam, teman-teman. Yang juga sangat terkesan gelap warnanya, jadi cocok untuk area outdoor pastinya. Lalu di bagian depannya, yuk kita lihat sama-sama pemandangannya, teman-teman. Nah, di sini persis adalah area main hall yang ada di bawah, di mana teman-teman di sana area drop-off ya, kalau mau masuk ke dalam rumah ataupun ke pintu utama. Terima kasih telah menonton! Rumah ini sangat strategis, kenapa hanya berjarak 1 menit saja dari Mall Living World. So, buat teman-teman yang sudah tertarik, pengen janjian langsung review, bisa hubungin Devi di nomor yang ini ya. Jangan miss it, guys! Thank you for watching! Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!